Kembali bersama Ibu Susi Pujastuti dalam DBS To The Point. Ibu, saya masih ingat awal-awalnya Ibu melapor ke Presiden Jokowi pada waktu itu, lalu kemudian ingin menangkap kapal-kapal asing. Jokowi bilang, tenggelamkan saja. Hari kebangkitan nasional, mengingatkan kita sebagai bangsa bahwa kita menentukan, kita punya kedaulatan. Dan saya pikir hal seperti ini dilakukan juga oleh semua orang. Kalau tidak salah kemarin ada kejadian Vietnam protes terhadap China karena lewat Dispati atau masuk wilayah itu. Jadi saya pikir semua negara sama. Nah kemudian seperti Tiongkok juga sudah menentukan banning trollers di wilayah mereka. Ya kita juga harus sama dong. Masuk di tempat mereka nggak boleh, mereka harus boleh nangkap di sini. Ya mungkin karena setelah Anda menangkap, lalu kemudian menenggelamkan, tidak bisa lagi curi di sini, mereka kehilangan nafkah, pencarian, dan seterusnya bukan? Ya, ya. Tapi kan itu kita juga mesti ingat bahwa nelayan kita juga perlu ikan. Kita berdayakan, misalnya KKP punya program triliun-triliun. Untuk membelikan kapal dan lain sebagainya. Ikannya nggak ada, mau apa? Itu kan, jadi kita memang harus jaga SDA-nya dulu, kita berdayakan. Jadi ya kita berdayakan dengan alat tangkap. Ada yang ditangkap, gitu kan. Jadi Anda tadi bilang soal kedaulatan. Saya teringat pada pelajaran sejarah yang mengatakan dulu Britain rules the waves. Ya. Sekarang Anda kalau mau kelihatannya, kita harus mengatur laut kita sendiri. Indonesia rules the waves atau... Ya, laut kita ya seperti daratan kita, sama Pak. Cuma ya itu tadi, pemerintah bicara bahwa kita ini selama ini sudah terlalu lama memunggungi laut. Memang selama ini doktrin yang kita dapatkan, kita ini negara agraris. Betul. Pelajarannya begitu. Ya, kita lupa bahwa kita ini dua per tiga wilayahnya, laut. Sebetulnya kita ya agraris, ya maritim. Nah, mestinya dibalik. Maritim first, dan agraris yang kedua. Kan harusnya seperti itu. Ini kan sudah yang mudah dulu kan, tapi sebetulnya kalau kita ingat kembali kejayaan Nusantara, Daman Gajah Mada, dan kerajaan-kerajaan sebelumnya. Sampai ke wilayah Asia Tenggara bukan? Ya, di lautan kita ini sebetulnya sudah hebat. Saya tidak tahu di mana misnya, but in one of the day, Indonesia ini orang kepulauan ini menjadi lupa dengan realita bahwa kita ini dikelilingin dan disatukan oleh NKR ini bersatunya karena laut, Pak. Bukan karena ada satu daratan. Sekarang apa efek jeranya terhadap kapal-kapal asing, atau mungkin sejumlah negara tetangga merasa akan seperti apa setelah Anda melakukan ini? Mereka mengerti, Pak, dan dari kemarin pertemuan dengan Deputi Prime Minister Thailand, dengan ngobrol juga dengan Filipina, dengan Papua Nugini, kita semua. Dan Bapak tahu bahwa dulu saya mengundang Nam Dubes, kan? Betul, saya ingat. Sebelum kita memulai bahwa ekselensi, saya ini baru jadi Menteri, pekerjaannya besar, minta bantu all of you untuk asisten kita. Jadi, saya persoalan yang terbesar dengan laut Indonesia yang begitu luas ini, tidak mungkin kerja sendiri untuk mengamankan. Saya perlu juga support dari Anda sebagai negara. Dan saya pikir, Anda juga tahu bahwa illegal fishing kan bukan cuma Indonesia problem, tapi juga global problem. Jadi, saya bilang kalau mulai besok saya telpon Anda kalau ada soal kan boleh ya. Nah, mereka bilang oke. Jadi, ini tidak seperti awal dulu orang mengatakan ini gertak sambal. Ya, dan serius, Pak, kita serius. Dan serius dan in a good manner. Yang paling penting kan kita addressnya in a very good manner. Dan mereka mengerti, Australia juga membakar semua kapal-kapal yang masuk kepada kita. Tujuan ekspor kita gitu, termasuk ekspor hasil laut. Apakah ada pengaruhnya? Jadi, mereka sekarang minta, kalau sebelumnya kan mereka minta di Filipina, Thailand, dan seterusnya. Yang saya dengar, sekarang banyak orang Filipina dan Thailand ingin invest di sini, membangun pabrik di sini, dan membeli di Indonesia. Yang kedua, juga Amerika dan Eropa sudah mengerti bahwa sebetulnya yang punya sumber daya ini kita. Jadi, mereka juga very interested untuk banyak do best juga sudah datang kembali bahwa dengan konsistensi kita melawan illegal fishing ini, telah membuahkan hasil, apalagi kan Thailand juga akan kena kartu kuning sudah. Jadi, itu sudah, itu angin baik untuk kita kan, Pak. Jadi, saya pikir sih, ya kita manfaatkan. Dolar naik. Dolar kita makin tinggi. Dan at the moment dengan dolar tinggi, itu blessed in disguise betul untuk eksportir Indonesia. Ibu Susi, kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Pemirsa, kami akan segera kembali. Terima kasih.